Kisah podcast rakyat sosial, kembali kita bertemu untuk bincang-bincang dengan tamu yang pada kesempatan kali ini jadwal yang kesekian kalinya beberapa kali lagi kita tertunda tapi Alhamdulillah di kesempatan podcast kali ini beliau hadir untuk berbincang mengenai sebuah organisasi ya biasanya kita di podcast soal politik untuk di podcast rakyat sosial tapi pada hari ini agak berbeda dengan podcast atau tayangan-tayangan kami sebelumnya beliau adalah Bapak Akram Mokpona Aziz yang baru saja terpilih sebagai ketua umum ikatan keluarga putra-putri Semento Nasa selamat datang Pak Akram terima kasih bagaimana sehat Alhamdulillah sehat aktivitas sekarang apa Pak Akram aktivitas lawyer masih jalan urus organisasi akhirnya itu saja lawyer sibuk juga ya jalan lebih banyak korporate wah berbanyak perkara ini perkara kita keperangi kalau bisa dikasih damai kasih damai biasa lah dalam dunia pengacara ya kalau bisa damai ya terperapi yang kita damaikan dari banyak keperdata aktivitas lawyer kenapa kemudian tertarik untuk memimpin sebuah organisasi dalam tanda kutip peguyuban lah di keluarga-keluarga perusahaan Semento Nasa sebenarnya bukan tertarik diminta untuk maju ke situ diminta dan dipilih ya Alhamdulillah kalau untuk mengurus organisasi kalau kita kan lawyer tidak ada masalah tidak ada masalah kemarin karena ini tiap lima tahunan kebetulan ada dukungan dari teman-teman kita maju kemudian terpilih ya diterima itu bersamaan kemarin dengan ulang tahunnya Semento Nasa sebelum sebelum bulan tahun Semento Nasa jadi ini akan jadi event tahunan setiap bulan November sebelum bulan tahun Semento Nasa karena ini organisasi mau dibilang lama juga iya tapi badan hukumnya baru keluar di bulan Februari kemarin baru keluar jadi selama ini selama ini cuma Pak Guyuban Pak Guyuban Kumpul belum berbadan hukum belum berbadan hukum badan hukumnya itu baru keluar di tanggal 14 Februari 2022 oh iya sah berbadan hukum namanya perkumpulan ikatan keluarga Putra Putri Semento Nasa kalau sejarahnya ya dari tahun 83 83 berdiri ada yang membuat forum komunikasi masyarakat Semento Nasa kemudian 2009-2010 menjadi IPPST ikatan Putra Putri Semento Nasa iya kemudian tahun 2017 berganti menjadi ikatan keluarga jadi lebih besar lebih besar ini organisasi kayak mungkin kumpulan dari anak-anak karyawan dan pensilan Semento Nasa yang pernah sama-sama kecil sama-sama besar dari lingkungan pabrik semacam ajang reuni dan nostalgia juga disini ya lebih banyak ke reuni kayak ini lebih banyak ke kumpul-kumpul ketemu kembali karena sekarang ada yang berkarir di tempat lain ada yang berkarir di Tonasa tapi lebih banyak yang berkarir di luar kalau di Tonasa bisa ditung jari ada yang di pegadaian di perbankan saya sendiri di lawyer ada juga yang pengusaha berwarna-warni lah aktivitas mereka semua tapi pada prinsipnya kalau reuni semua sama semua sama mengenang mungkin bapak-bapaknya pernah dulu di Semento Nasa bekerja kemudian ketemu semua keturunan-keturunan di sana nah sekarang karena sudah berbadan hukum sebetulnya visi-misi dari IKPPST ini ya IKPPST itu seperti apa untuk ke depannya kalau visi-misi IKPPST kan yang pertama itu sekarang kita jamannya kolaborasi kolaborasi itu enggak mungkin terbentuk kalau tidak ada rasa rasa yang pertama harus dibentuk itu kebersamaan kalau dari kebersamaan baru kita bentuk yang namanya kekeluargaan kalau kekeluargaan sudah ada otomatis ada persaudaraan kalau sudah kayak saudara semua apapun yang kita bikin pasti jalan nah kemarin waktu pemilihan ada ada kayak misalnya seperti pemilihan-pemilihan yang lain kayak konflik atau apa atau secara aklamasi atau dipilih juga pemilihan juga seperti poting gitu kalau kemarin pemilihannya itu jadi ada dukungan jadi di IKPPST itu ada angkatan angkatan ini dilihat dari tahun kelulusan kelulusan dari? SD, SMP, SMA oh iya 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 kemarin ada 40 sudah 40 angkatan yang terdaftar 40 kebetulan saya dapat rekomendasi dari 16 angkatan kemudian Mubes yang hadir 31 dari 45 angkatan 45 angkatan otomatis korum dari 31 itu 23 memilih saya namanya ke teman juga senior apa ide besar Pak Akram ini saat mengejukan diri atau dicalonkan sebagai ketua umum IKPPST ide besar mungkin kita lebih banyak kolaborasi karena kondisi Tonasa sekarang kan beda dengan pertama kali didirikan Tonasa ini dulu proyek Mercusuar dari tahun 60an Mercusuar kemudian tahun 90an ada namanya spin off waktu krispon Jambil Ali sama Gersik kemudian Gersik diambil Ali sama CEMEX nah kemudian di tahun 2000an kemarin ini sama Tonasa diambil Ali lagi sama SI jadi anak-anak Tonasa ini banyak yang khawatir jangan sampai kita punya kampung tidak ada karena anak Tonasa ini kan lahir di sana kita lahir di situ besar di situ sekolah di situ kemudian kita melihat kenapa sampai Tonasa terdegradasi dari usaha persemenan yang tadinya dia legend sekali sangat legend di industri semen kemudian dasar itu bagaimana kalau kita semua kemudian berhimpun apa yang bisa kita lakukan untuk kampung kita ini Tonasa tangkep apakah masih bisa dikembangkan atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa teman-teman dari anggota KPPST ini lakukan untuk sampai Tonasa bisa kembali berjaya seperti jaman-jaman tahun 80-an 90-an mungkin itu selama ini peran perkumpulan ini terhadap kemajuan perusahaan apa-apa impact yang bisa diberikan ke perusahaan kalau selama ini memang belum ada yang secara langsung belumnya belum pernah ada MOU belum pernah ada semacam tulang sipulung antara anak Tonasa dengan manajemen perusahaan ini yang kita coba bangun sekarang jadi selama ini organisasi hanya berkumpul saja sesama alumni keluarga bikin acara-acara serbunis lebih banyak kesintai lebih banyak kesintai reuni kemudian pertama itu 2009 waktu pembangunan Tonasa 5 ada reuni kemudian 2017 memang murni itu melepas kerinduan yang 2022 kemarin ini kita memang fokus untuk perbaiki sistemnya organisasinya kemudian visi-misinya kemudian kita mau apa setelah kumpul kita mau minum kopi atau makan nasi kuning atau mau nyanyi-nyanyi nah itu yang baru kita sedang besain karena belum rapat kerja insyaallah kalau bulan depan kita laker mudah-mudahan disitu kita usuk temanya kolaborasi harmoni kerobasi harmoni nah kalau melihat aktivitasnya selama ini yang katakanlah hanya acara-acara semuanya apakah memang karena tidak ada ruang untuk masuk ke dalam untuk berbincang atau berdialog dengan manajemen ataukah tidak dibukakan ruang begitu ruang selalu ada ruang selalu ada cuman mungkin ruang itu dimanfaatkan person to person kelompok per kelompok sekarang kita mau satukan kolektif jadi semuanya dimana ruangannya kasih tempat semuanya mengenai good corporate governance mungkin ada sendiri mengenai termasuk CSR sendiri kemudian produksinya bagaimana cadangannya seperti apa mungkin ini lebih tepatnya dibilang ke depan kita kayak separate partner manajemen kita juga tunjukkan data kita punya data sama-sama kita combine kalau memang ada yang bisa kita kolaborasikan kita kolaborasi kita jalan sama-sama yang terakhir karena wacananya konversi energi kita lebih banyak fokus ke situ bagaimana Tonasa punya sumber energi yang baru sebetulnya sebetulnya organisasi ini juga bisa jadi influencer sebetulnya memberikan kampanye untuk dukungan perubahan energi Tonasa itu yang katanya pelakangan ini akan mengurangi penggunaan batubara dan segala macam seperti apa yang kemarin-kemarin ini kan isunya masih sama kalau di Sulsel juga masih jadi di Sulsel ini kan yang energi itu bukan sebenarnya energi terbarukan kecuali yang di Sidor sama Janepoto yang tenaga bayu kalau yang sedang digarap di Tonasa ini konversi diversifikasi dari sampah menjadi energi itu untuk pembakarannya iya cuman kalau diversifikasi sama cadangan cadangan sama kemudian biaya belum inovasi kalau energi terbarukan ya harusnya dia pasang panel Suria bayu atau biodiesel tapi itu kan masih panjang yang paling dekat itu bayu sama Suria paling itu nanti IKPPST sendiri unit-unit atau bidang-bidangnya apa urutan atau struktur organizasinya seperti apa untuk mengakomodasi semua tadi yang ada tadi soal CSR kemudian ada soal produksinya segala macam kesiapan IKPPST ini kan ada juga yang channel-channel kita ini yang pernah kerja di Tonasa sampai level GM jadi tahu bagaimana semen itu dibuat sampai dia keluar bagaimana semen itu jadi semen kemudian dijual kemana-mana semen ini dibutuhkan berapa tingkat kebutuhan itu kita punya data itu kita combine nah kemudian kalau untuk mengetahui arah Tonasa ke depan mengenai operasional ya memang sekarang kita harus akui Tonasa ini lebih banyak dikenalikan sama semen Indonesia jadi fokusnya sekarang Tonasa itu sebenarnya lebih banyak ke produksi sama distribusi distribusinya yang lainnya mungkin mengenai market itu dari SI baik itu market baik itu biaya produksi termasuk dengan kebijakan-kebijakan strategis itu semuanya dari semen Indonesia oke jadi mungkin lebih banyak ke masalah permodalan kesiapan dari organisasi ini dalam menjalankan apa-apa yang telah disampaikan tadi bidang-bidang dan struktur keorganisasiannya seperti apa kesiapannya ya karena ini memang baru kita benahi jadi yang pertama itu kita punya empat ketua bidang yang pertama untuk membenahi organisasi kemudian yang kedua tentu mental dan kerohanian yang ketiga kita bikin bidang yang namanya kerjasama kemudian yang keempat kita buat bidang namanya pengembangan minat dan bakat kemudian selain bidang-bidang itu yang mengurusi memang organisasi ini internal sama eksternal untuk bersinergi dengan petersimen tonasa kita bikin badan otonom badan otonom badan otonom yang akan kita bentuk ini itu kerjanya apa itu empat jadi yang pertama itu khusus untuk karena ini jadi sesentral lembaga perlindungan kerempuan dan anak perempuan dan anak sementola di KPPST kemudian yang kedua lembaga bantuan hukum dan advokasi di KPPST kemudian yang ketiga kita akan membentuk yang namanya kooperasi putra-putra sementola kemudian yang keempat kita akan bikin perseroannya PT Putra Putri sementola yang dua terakhir ini mungkin bisa menjadi mitra strategi sementola kalau yang dua di atas itu kan lebih ke perlindungan keanggota karena isu perempuan dan anak ini sekarang juga lagi jadi isu-isu menarik lah sebetulnya kalau yang ini kita bahas banyak hal-hal kecil yang luput dari parten kita semua mengenai bantuan hukum dan advokasi itu standar organisasi sekarang semua apalagi yang anggotanya sudah 1.500 lebih pasti adalah yang kita butuh dulu struktur ini enggak ada sebelum-sebelumnya struktur ini mungkin belum ada belum ada belum ada secara sah baru kita buat kemarin pas camubas tanggal 29 kita coba susun dengan teman-teman informatur sesuai dengan visi misi inilah yang akan kita buat nanti berarti sudah komunikasi dengan manajemen manajemen belum kita baru mulakan Desember mungkin anak trakernya kita bikin kayak ada dialog dulu tonasanya mau kemana pemda pangkapnya mau kemana provinsinya mau kemana kemudian anak tonasa komunikasi dimana berarti harus jadi konsep dulu programnya dulu kemudian mengajak manajemen untuk berdialog kalau kita sekarang kan konsepnya manajemen ini konversi energi konversi energi efisiensi karena kita tahu belanja proyek juga turun pasca covid otomatis penggunaan semenjauh berkurang kemudian kepentingan pemerintah daerah kabupaten pangkap yang ketiga tentu provinsi karena tonasa ini aset paling besar mungkin di Sulawesi Selatan yang masih punya negara yang masih punya negara jadi pemerintah senter masih yang paling besar tapi yang memiliki kan bukan pemerintah daerah bukan pemerintah daerah baik pangkap atau provinsi ke depannya kita mau lihat dulu ini pemerintah menjemennya mau dangdutan mungkin pemdanya mau slow roll ya mungkin di KPPT nanti rock and rollnya saja jadi kita kolaborasi jadi satu panggung apakah tidak ada kekhawatiran bahwa organisasi ini akan menjadi semacam apa ya akan mengganggu dalam tanda kutip sistem yang ada di manajemen tidak mungkin karena kita cukup tahu batasan-batasan mana yang bisa kita masuk untuk hal-hal internal misalnya operasional yang sifatnya rutin mungkin kita tidak akan masuk tapi yang kita minta nanti ke depan mungkin ada coffee morning tiap bulan jadi antara manajemen kemudian wanita kabupaten pangkap provinsi unsur masyarakat dengan di KPPT semacam forum rembuk lah forum rembuk ya karena sekarang coffee morning kita minta ada coffee morning jadi kita juga tahu jangan sampai aset ini yang tadinya kita jadi kebanggaannya masyarakat lebih selatan tiba-tiba aset ini cuma jadi pabrik biasa kita tidak inginkan bersama tentu untuk pengelolaan yang sempat disinggung tadi soal CSR nanti ke depan selama ini full mereka yang kelola sendiri apakah ada proyeksi bahwa organisasi ini yang akan mengorganisir semua CSR dari Semento NASA enggak kalau CSR itu kan ada bagian tersendiri yang kelola dan itu ada auditnya kemarin juga tolong saya dapat sembilan penghargaan termasuk terbaik sembilan apa sebelas sebelas ya sembilan hari ini di koran hari ini sebelas kalau tidak salah untuk CSR sembilan untuk manajemennya itu kita terkelola environmentnya tiga lingkungan terakhir yang paling bagus CSR-nya kalau di KPPST main di CSR nanti kita bersinggungan dengan konflik of interest jadi kita hindari biarkan manajemennya mengelola CSR-nya masyarakat Kabupaten Pangkep dan Selawai Selatan yang merasakan di KPPST cukup mungkin jadi pendamping kalau ada yang lebih tidak dekat PSR-nya karena terakhir kan banyak di daerah pabrik kita lagi fokus bagaimana menyelamatkan Tola 1 sebenarnya Tola 1 ini pabrik pertama yang sudah tidak produksi sejak tahun 78 dan sekarang itu jadi kayak kota mati kota kecil tapi kota mati yang pertama yang pertama yang di Tola 1 kita lebih fokus ke situ bagaimana ini bisa diberdayakan karena sebelum COVID disitu ada namanya Tola 1 Park jadi wisata ekspabrik dibikin tepat tapi masuk COVID vakum ini yang mau dikembangkan kita mau kembangkan itu dulu supaya Tola 1 kalau pulang ke kampungnya ada mijok kebun-kebun ada taman-taman ada semacam kayak monumen lah monumen tidak menjadi semacam kalau barang tidak menjadi semacam barang ronsokan tetapi bisa didaur ulang untuk dikembangkan malah bisa menjadi pendapatan di sana sebetulnya kalau misalnya dikeluarkan dengan baik kalau misalnya tujuannya wisata ya memang Tola 1 ini kan di kejabatan Balocci jadi Balocci ini termasuk penduduknya sedikit jadi dulu sentrumnya itu memang ada di Tola 1 Tola 1 ada si ekonomi berputar tapi sekarang kan semua kegiatan perusahaan ada di Tola 2 Tola 2 di Kecamatan Bungoro dan itu juga masuk dalam wilayah geopark sebagian tapi di Tola 1 investasi paling besar yang Tola 1 itu ada di untuk fasilitas itu asat 1 pabrik-pabrik tuanya masih ada bekas-bekasnya kemudian lingkungannya juga masih asri ada wisata-wisata batu-batuan gunung di situ ada lapangan golf 18 hall juga berasalian internasional jadi ini aset aset yang harus kita jaga dan mudah-mudahan bisa dikembangkan jadi objek wisata pas ke tahun 4 oke oke kita kekhawatiran saya pribadi dari tadi saya ingin tanyakan bahwa misalnya sholat kokasi sebetulnya ada masalah di karyawan kan gak mungkin dong perhimpunan diri diam sajalah terhadap manajemen kalau karyawan kan mereka punya serikat karyawan memang ada beberapa masalah di situ tapi biarkanlah teman-teman SKST yang selesaikan gak ada peran gak ada peran nanti ikut terlibat perusahaan-perusahaan apa organisasi ini kalau kita mungkin bantuan hukum misalnya lebih banyak ke anggota anggota saja kalau untuk misalnya untuk karyawan yang paling sering dilakukan perusahaan untuk efisiensi outsourcing masih banyak outsourcing kalau ada outsourcing dia filiasi ada lagi ada perusahaan apakah KPPST bisa masuk di wilayah-wilayah outsourcing itu kita harus kolaborasi dengan SKST-nya serikat karyawan karena untuk masalah keterlakaan kerjaan itu kan ada prosesnya bipartit tripartit baru sampai ke PHI kalau di KPPST yang masuk dibilang kita jadi provokator itu yang saya khawatirkan sebetulnya sementara kondisi kedepannya memang harus kita akui tenaga kerja itu semakin berkurang mungkin sektor-sektor skill bahkan akan diganti sama digital nah bagaimana mengkonversi ini mungkin kalau di KPPST kita lebih mempersiapkan mental anggota untuk siap bahwa hidup itu tidak mesti mencari nafkah di Tonasa mungkin ada cara lain yang kita bisa buat yang bisa menciptakan kejahatan anggota tanpa perlu kerja di Tonasa oke dari jumlah sekarang anggota berapa tadi kalau yang aktif kemarin yang datang riuni itu 1600 ini menarik karena Tonasa itu kan satu kompleks tinggal satu kompleks Tonasa dua Tonasa satu rata-rata itu orang Tonasa punya anak lebih dari tiga jadi lumayan kalau kemarin 1500 mungkin ada yang bersalah sampai 45 kalau kita kali mungkin ada 4000 yang tersebar di seluruh Indonesia untuk anak Tonasa ini masa di sana banyak juga ya 10 perangkatan 40 perangkatan yang aktif perangkatan kita ambil 100 saja yang aktif perdataan kemarin terakhir yang masuk ada 4000 lebih tersebar di seluruh Indonesia untuk yang ada di Bankep mungkin ada sekitar seribuan di Makassar ini ada 500an mungkin tidak apa kita berbincang soal organisasi ini menjelang 2024 bahwa ketika ada organisasi besar dengan masa yang cukup mengiurkan dalam tanda kutip bagi kelompok-kelompok atau politikus-politikus yang ada di sekeliling organisasi ini pasti ada semacam godaan lah untuk masuk di organisasi ini sebetulnya sikapnya nanti arahnya untuk kontestasi-kontestasi seperti itu di tingkat lokal kabupaten di provinsi maupun tingkat-tingkat yang lebih jauh misalnya untuk pemilai legislatif DPRD seperti apa organisasi ini menyikapi kontestasi seperti itu kalau kita di KPPST ini sebenarnya kalau bisa menghindar menghindar dari politik kenapa? politik kita sekarang masih seperti itu takutnya nanti organisasi ini jadi pecah tapi kalaupun ada teman-teman misalnya gotek-gppst yang mau berkontentasi ya itu terbuka tapi kalau untuk memanfaatkan organisasi ini untuk misalnya mencari dukungan-dukungan saya pikir kita tutupin terapet-terapet termasuk partai politik pun kita tutup dan kalau saya pribadi saya janji tidak akan menerima bantuan dari partai politik steril lah istilahnya kita sterilkan dari intrik-intrik seperti itu institusinya bisnisnya di Semento Nasar governmentnya di PMK Pangkajandar dan Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Selatan titik untuk politik silahkan teman-teman bermain dengan caranya sendiri tapi jangan pakai organisasi yang pakai organisasi itu mungkin itu ada misalnya kadang-kadang ada seperti ini bahwa steril memang tetapi kemudian belakangan ternyata ada aktivitas yang mengarah-arahkan organisasi ini di jajaran pengurus sendiri KPSDI ada semacam penekanan seperti itu kalau di jajaran pengurus kemarin sudah kita filter jadi tidak ada yang anggota partai politik oh gitu ya tersaring dari awal terfilter kita filter semuanya kemudian kita tegaskan untuk setiap kegiatan kegiatan organisasi tidak boleh ada emblem-emblem partai iya termasuk dengan emblem-emblem personal yang mau menumpang misalnya kegiatan ini kalau itu saya tegas Pak Rahman jadi organisasi ini memang untuk kesejahteraan dengan jalur B2G business to government oke itu bukan dengan cara mesejahterakan dari jalur politik iya karena ini aset aset masyarakat penyakapan yang politik ini cuma sesaat kalau menurut saya nah kalau kalau begitu dalam waktu dekat ini selain akan menggelar raker apa yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam rangka segera tancap gas istilahnya pengurus baru ini yang masih hangat-hangatnya dan segar-segarnya kalau yang pengurus baru sekarang mungkin kita ikut sama BUM ini saja mempunyai ahlak dulu karena ahlak kita ingin bukan busan tapi mungkin terganggu pasnya covid jadi mengaktifasi kegiatan-kegiatan kerohanian lebih banyak ke situ dulu kemudian menyatukan persepsi frekuensi supaya kita bisa melatap sama-sama ke depan kita mau kesini jangan kita mau kesini tiba-tiba ada yang mau kesini lagi nanti tapi itu kan semua tergantung dari mental mental itu ya kegiatan keagamaan itu dulu yang kita aktifasi kalau menyangkut tentang tema-tema kita ini konversi energi terbarukan sebetulnya ide di dalam ide besar dari IKPPST ini seperti apa bentuknya sebetulnya peluang jadi memang seperti di tolasak 1 misalnya tolasak 1 itu ada sapi banyak kemudian disitu ada kotoran sapi yaitu kalau dikumpulkan bisa jadi sumber energi kemudian ada sampah disitu itu bisa dikumpulkan jadi sumber-sumber konversi energi karena tolas ini kan belum bicara tentang energi terbarukan energi terbarukan masih konversi diversifikasi energi dari fosil ke limbah limbah bagaimana limbah kemudian bisa berpotensi untuk jadi energi jadi yang pertama mungkin mendidik membuat latihan teman-teman bagaimana caranya sampah-sampah itu dioptimalkan yang ada di sekitar minimal sekitar kita karena kalau misalnya dia jalan pabriknya sudah bisa kemungkinan bahkan limbah pertanian gabah dan jagung bisa dipasai sama tolasak untuk pembakaran pengganti batu barang cuma memang itu belum ekonomis karena volumenya besar tapi tonasannya kecil tonasannya kecil iya bro rahman kita lagi bentuk tim untuk bersinergi sekarang timnya kita bentuk kemudian untuk mengukur volume sampah seperti apa karena kan sampah kalau di Kabupaten Panggap itu masih sedikit belum seperti Makassar misalnya sekarang kan persoalnya juga sampah itu tidak boleh dari TPA yang kemudian diperversi harus yang memang dari masyarakat dari rumah tangga langsung ke situ kemudian dibuat langsung industri nya ini yang lagi kita coba apakah misalnya Kabupaten yang membuat kemudian di KPPST cukup untuk membina anggotanya bahwa seperti ini memisahkan sampah plastik kertas kemudian sampah ke basah mungkin lebih ke situ lebih ke edukasi kalau itu bisa jadi nilai ekonomis Alhamdulillah Alhamdulillah tapi ada target kan ada target bahwa katakanlah tahun 2023 itu akan dimulai menyusun fondasinya kemudian ada target ke depan bisa produksinya itu kita belum bicarakan sama manajemen tapi kalau kita lebih mempersiapkan bahan bakunya bahan baku dulu kendalanya pabrik itu biasa pabriknya jadi bahan bakunya jadi kalau misalnya kita bisa sekarang membuat satu penampungan lewat anggota-anggota misalnya memanfaatkan pekarangan yang kosong untuk penampung sampah-sampah itu ya kenapa enggak kita lakukan itu walaupun pabriknya nanti beroperasi tahun depan ya ini investasi kita dari tadinya sampah bisa jadi investasi untuk tahun depan artinya optimisme IKPPST untuk program ini tinggi ya sekali untuk ke depan ini sangat optimis cuma memang mental mental kita karena berusaha sama sampah itu mungkin masih banyak orang yang tidak mau melakukan tapi kalau ke depannya dia jadi bermain sampah itu keren ya kita coba teman-teman di KPPST ketujukan pemberdayaan jua ya sebetulnya daripada kita duduk-duduk nongkrong biasa kenapa enggak kalau ada sampah plastik kita ambil kita kumpul di satu tempat mungkin pabriknya groundbreaking begitu jadi langsung punya kita yang terpakai oke terakhir apa harapan ke depan ini antara IKPPST dengan manajemen Soman Tuanasa dan pemerintah sendiri khususnya di Kabupaten Pangkep kalau kita ini sebenarnya maunya Tuanasa kembali jadi pionir pionir di Selawai Selatan pionir di industri semen khususnya di Indonesia Timur dan kalau bisa lebih mandiri mandiri kalau mandiri itu artinya bisa terlepas dari semen Indonesia dengan segala macam peluang dan tantangannya karena semen sendiri Tuanasa itu belum ada pengembangan belum ada pengembangan masih memproduksi semen yang konvensional konvensional semen jadi semen tapi dia belum produksi misalnya kita mau renovasi rumah sudah malas beli pasir selama 5 tahun kedepan ini pekerjaan PPST ini akan sangat berat dalam gambaran saya dalam menciptakan apa tadi itu harapan-harapan untuk pengembangan setidaknya untuk memberikan dorongan kepada perusahaan sendiri kedepan ini iya kalau perusahaannya maju yang dapat dampaknya ya ada KPPST juga betul kenapa karena anggotanya kemudian masyarakat pangkap juga masyarakat sosial juga dominifiknya bagus tapi kita mulai dari kecil saja dari KPPST ini mudah-mudahan bisa jalan yang terutama itu masalah diversifikasi sama konversi energinya mudah-mudahan bisa jadi leader disitu jangan sampai jadi penonton lagi oke baik saya rakyat susah demikian perbicaraan kami dengan Bapak Klamak Pohon Asis Ketua Ikatan Keluarga Putra Putri sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax